Capres nomor urut satu Anies Baswedan sempat menyinggung soal rakyat yang tidak percaya demokrasi saat bertanya kepada calon presiden Prabowo di debat perdana Pilpres 2024. Anies sempat menyinggung jika Prabowo Subianto tak tahan menjadi oposisi hingga memilih masuk di lingkaran pemerintahan. Sementara Prabowo sempat menyinggung soal Pilgu BKI Jakarta dan perannya untuk mengusung Anies sebagai gubernur saat sama-sama menjadi oposisi. Mas Anies ini agak berlebihan Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa saya yang mengusung Bapak Kalau demokrasi kita tidak berjalan tidak mungkin Anda jadi gubernur Kalau Jokowi diktator Anda tidak mungkin jadi gubernur Saya waktu itu oposisi Mas Anies Anda ke rumah saya kita oposisi Anda terpilih Maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi Seperti sampaikan Pak Prabowo Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis tidak bisa berusaha karena itu harus berada dalam kekuasaan kekuasaan lebih dari soal bisnis kekuasaan lebih dari soal uang Terima kasih